Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 teman-teman Ini hari kedua setelah pemupukan Di depan kita ini kacang panjang varietas dari pertiwi Ini sudah 12 kali petik teman-teman Sudah 12 kali petik tetapi Dia sudah berkurang untuk buahnya Nah kemarin saya pupuk Ini sudah mulai menampakkan bunga-bunga lagi teman-teman Nah ini untuk bunga-bunganya super lebat nih teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat Sebagian sudah ada yang terbentuk ya Terbentuk buah-buah kacang Tapi ini untuk bunganya sangat lebat teman-teman Jadi ini sudah 12 kali lagi petik Dari varietas pertiwi teman-teman Nah ini bisa kita lihat ya Jadi di setiap ruas dia mengeluarkan bunga-bunga seperti ini Nah ini sebenarnya bisa maksimal Kalau perawatannya maksimal juga teman-teman Kalau di musim kemarau Ya minimal 2 hari sekali kita Melakukan penyiraman ya teman-teman Kalau sudah sebesar ini Tapi kalau tanaman kita di usia 5 hari sampai 25 hari Usahakan sehari 1 kali itu paling minimal Maksimal ya sehari 2 kali pagi sore ya teman-teman Nah ini Ini memang di kamera ini tidak nampak begitu jelas ya teman-teman Untuk bakal-bakal bunga atau bakal-bakal bunga Yang selanjutnya Sekali lagi ini sudah 12 kali petik Untuk pupuknya kemarin saya Cuma menggunakan 3 jenis pupuk teman-teman Yang pertama NPK-16 Yang kedua KNO-3 putih Dan yang ketiga itu KCL Nah sudah saya sering jelaskan Untuk KCL dan KNO-3 putih Itu kita aplikasikan Ketika tanaman kita itu sudah berbunga teman-teman Semoga bisa bermanfaat teman-teman Jadi kalau tanaman mentimun Ataupun kacang panjang Kalau dia sudah menampakkan bunga Saya sarankan pakai KCL-KNO-3 putih Nah pupuk yang lainnya terserah teman-teman Terima kasih Terima kasih